Halo teman-teman, kembali lagi di Amanda Channel Nah ini, kalian pasti bahagia ya kan Kalau sudah seperti ini berarti frame dipastikan tidak dibeli ya Ini breaking news ya Jadi Vicantieri menandatangani kontrak pengiriman 2 kapal PPA untuk Indonesia Jadi sah ya, ini sudah ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan ya Jadi nggak omong-omong, tunggu saja tanggal waktunya Mungkin alasan mengapa mengambil PPA, waktu pembuatannya singkat sekali Karena posisinya barang sudah jadi tapi belum dipakai ya Karena pesanan Angkatan Laut Italia terlalu banyak buatnya ini ya Dan harganya, dilihat dari harganya, ini kontraknya yang ditandatangani kemenhanan Dan Vicantieri senilai 1,18 miliar euro ya Atau kurang lebih ya di angka 1,3 miliar USD ya Dengan harga segini, boleh dipastikan Vicantieri PPA-nya Vicantieri ini akan menunjukkan full senjata ya Nanti tidak kopongan ya Karena harganya kan kalau USD-nya di angka 400 juta, 500 juta USD Berarti kapal ini nanti di posisi dikirim tidak kopong ya Ada senjatanya, intinya siap tempur kalau dilihat dari spek harga ya Nanti kita tunggu saja saat datang kapalnya dibekali apa saja gitu ya Kalau dilihat dari kontrak 1,1 miliar euro ini Harusnya sudah beserta senjatanya brand ya Karena ini kalau dibelikan gelondongan frame, udah dapet loh brand Udah dapet ini kalau misalkan dibelikan frigate frame Tapi tidak dilengkapi senjata Senjatanya mungkin dari ngambil dari yang lain ya Itu udah dapet ini 1,1 1,18 miliar euro ya Kalau sudah gini udah nggak kaleng-kaleng ya Senjatanya cukup-cukup ngeri-ngeri sedap loh PPA ini Ah modelnya jelek, nggak masalah Modelnya jelek tapi ini PPA panjang gede Gede panjang kayak otong kalian Jangan nomen-nomen ini tempeleng sama Pak Prabowo Jadi ini Vikanteri dan Kementerian Pertahanan Indonesia Telah menantangani kontrak ya Senilai 1,1 miliar euro Dalam kerangka hubungan kolaboratif yang diprakarsai oleh Kementerian Pertahanan Italia Untuk penyediaan 2 unit kapal PPA PPA adalah kapal yang sangat fleksibel Dengan standar teknologi yang sangat-sangat luar biasa ya Senjatanya nggak kaleng-kaleng loh ini kapal Ini jangan nomen-nomen Kalau KRI Raden RTE di Marta Dinata itu udah canggih Oh ini lebih canggih lagi Pak Jauh lebih canggih lagi Tapi sayang belinya 2 ya Kalau bisa 6 mungkin auto gedek-gedek ini negara ASEAN PPA kapal ini mempunyai kapasitas untuk menjalankan berbagai fungsi Mulai dari patroli dengan kapasitas penyelamatan laut hingga operasi perlindungan sipil dan kapal perang lini pertama Kontrak tersebut ditandatangani oleh Piero Berto Volgiero ya CEO dan Managing Direktur Vikantieri Dan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia Di hadapan Dario Deste General Manager Divisi Kapal Angkatan Laut Kapal-kapal yang di pesan awalnya Ditunjuk untuk Angkatan Laut Italia Yang saat ini sedang dibangun dan dilengkapi dengan sistem tempur Di galangan kapal terpadu Di Riva Trigoso Mugianu Ketertarikan Kementerian Pertahanan Indonesia Terhadap satuan PPA Bermula dari kampanye maritim di timur jauh Francesco Morosini Kapal kedua kelas PPA Kepada TNI Angkatan Laut Yang juga singgah di Teluk Jakarta Yang di Jakarta ya Di Pelabuhan Jakarta Beberapa tahun silam ya Karena mereka gentol promosi Transaksi tersebut dapat mengkatalisasi Tambahan sinergi di bidang operasional Industri dan teknologi kedua negara Unit-unit tersebut akan dapat mendukung Indonesia Dalam melindungi kepentingan nasional Dan berkontribusi pada stabilitas Kuadran strategis Indo-Pasifik yang rentan Sebagai bagian dari transaksi tersebut Vikantieri akan bertindak sebagai kontrak terutama Kementerian Pertahanan Indonesia Dan secara khusus Akan mengkoordinasikan mitra industri lainnya Termasuk Leonardo Untuk penyesuaian sistem tempur kapal Dan penyediaan layanan logistik terkait Para pihak Para pihak akan menetapkan perjanjian terkait Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Yang berlaku termasuk yang Berkaitan dengan transaksi antar pihak Berelasi Efektivitas kontrak tergantung pada izin Yang diperlukan dari pihak yang berwenang Untuk transaksi antar pihak ya Kapal patroli lepas pantai multiguna Adalah kapal yang sangat fleksibel ya PPA ini diklaim sangat fleksibel Dengan kapasitas untuk melakukan berbagai fungsi Mulai dari patroli Dengan kapasitas penyelamatan laut Hingga operasi perlindungan sipil Dan Dalam versi paling lengkap Kapal tempur lini pertama Memang akan ada konfigurasi sistem tempur yang berbeda Mulai dari versi lunak Untuk tugas patroli Terintegrasi untuk kemampuan pertahanan diri Hingga versi penuh Yang dilengkapi dengan kemampuan pertahanan lengkap Kapal ini juga mampu mengoperasikan kapal berkecepatan tinggi Seperti RHIB atau Rigid Hall Inflatable Booth Dengan panjang hingga 11 meter Melalui dek lateral atau jalur angkut yang terletak di ujung buritan ya Kapal ini besar banget ya Secara spesifikasi umumnya Kapal PPA ini panjang keseluruhannya 143 meter Ini adalah kapal yang cukup lumayan Sangat besar ya Kapal terbesar yang bakal dimiliki oleh angkatan laut kita ya Ini kalau mungkin berapa panjangnya AH140 yang dibuat dengan Inggris itu Enggak sepanjang ini juga gitu loh Kemudian kecepatannya enggak kaleng-kaleng Lebih dari 32 knot Sesuai dengan konfigurasi kapal dan kondisi operasional Dan diawaki oleh sekitar 170 prajurit nanti di dalamnya Dilengkapi dengan gabungan diesel Pembangkit turbin gas Kodak dan sistem propulsi listrik Dan juga dilengkapi kapasitas untuk memasuk air minum Ke daratan Nah untuk senjatanya Kayak bagaimana min Apakah ini kapal memang kaleng-kaleng mungkin bagus Atau bagaimana ya Air defense Maaf ya Dari persenjataan dulu ya Ada 1x otomelara 127 Like cannon With automatic ammunition handling system ya Kemudian ada 1x otomelara 76mm ya Yang satu tadi 127mm Yang satunya tadi 76mm ya kan Kemudian air defense sistem pertahanan udaranya Encruise misilnya ada 2x DCNS Silver A70 VLS vertical launch system 16mm ya Jadi ada VLS nya ada 16 tabung peluncur rudal Yang dapat diisi oleh MBDA-15 Sam ya Short rank MBDA-130 Sam medium rank MBDA-scout Naval cruise missile Untuk perludal anti kapalnya ya Itu ada 8x MBDA-CWMK2 Anti ship and land attack missile SSM ya Kemudian untuk anti kapal selamnya Ada juga apa ini Wah banyak friend Kalau dijelaskan satu persatu ini bisa Satu jam lebih nih Banyak ya Yang jelas ada TASI UMK2 Kemudian yang gacor-gacor ya Dilengkapi rudal Aster-15 Kemudian ada Aster-30 Kemudian dilengkapi 16 VLS ya Ini yang mungkin akan yang tercanggih Di jajaran TNI Angkatan Laut Nah friend itu tadi ya pembahasan admin Ini seputar usut punya usut ini breaking newsnya Fikian Terry menandatangani kontrak pengiriman Dua kapal PPA untuk Indonesia Dan ini sah bukan abal-abal Bukan kaleng-kaleng Kita nantikan saja info selanjutnya Kapan dikirim ke tanah air Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini Silahkan baguantam di kolom komentar Nah friend oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time and Bye-bye Sub indo by broth3rmax